Ini gambaran saya sendiri Terima kasih 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 obatnya habis 15 menit kemudian, baru efeknya kita rasakan. Tidak seketika obat habis ada efek, tidak. Dan jika kita bandingkan berdasarkan cara pemberian, intravena tetap yang terbaik, the best dalam hal onsetnya lebih cepat dicapai. Oke, ini salah satunya, salah satu tips-tips lagi bagaimana menggunakannya. Jangan lebih dari 4 kantong atau 4 gram per hari. Diberikan dalam mitfusan selama 15 menit, dan kalau itu pasien anak, kita hitung dosisnya 15 miligram per kilogram berat badan. Jangan perlu diperhatikan bahwa jika kita memberikan paracetamol, kita tidak bisa berharap efeknya berlangsung selama 24 jam. Tapi kurang lebih 4 sampai 6 jam, peak concentrationnya akan turun. Jadi kadang-kadang kita harus mengulang pemberiannya lagi untuk menciptakan efek seperti yang semula. Oke, secara level of evidence, paracetamol tetap yang analgetik, salah satu yang paling efektif untuk nyeri akut, yaitu level 1. Juga ajufan atau terapi tambahan yang terbaik untuk mendampingi opioid pada nyeri yang sifatnya moderate sampai nyeri hebat. Paracetamol juga bisa menjadi atau diberikan bersamaan dengan obat analgetik jenis NSAID lain untuk memberikan efek yang lebih kuat yang kita sebut sebagai multimodal analgesia. Oke, setelah kita bahas paracetamol, kita akan membahas jenis-jenis dan juga strategi pemberian obat-obat NSAID. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, mungkin kita sudah tahu dan banyak beredar di masyarakat. Kalau kita memberikan NSAID, nanti pasiennya sakit. Pasiennya, fungsi ginjalnya akan menurun. Nah, makanya kita perlu membekali diri dengan pengetahuan untuk mengetahui apakah obat NSAID ini teman kita atau justru bisa menyakiti pasien. Kita akan masuk pelan-pelan. Yang disebut obat NSAID itu siapa dan apa? Mungkin selama ini kita bertanya. Secara konsep, semua obat yang bekerja dengan menghambat hormon yang menyebabkan inflamasi dan nyeri di tubuh, yang disebut sebagai eicosanoid itu disebut sebagai NSAID. Jadi, semua obat yang menginhibit atau menghambat aksi dari eicosanoid ini disebut sebagai obat NSAID. Agent of inflammasinya bisa macam-macam. Bisa prostaglandin, bisa prostasiklin, bisa tromboksan, atau bisa juga lecotriens. Jadi, pokoknya semua yang menghambat, semua obat yang berfungsi dengan menghambat prostaglandin dan hal teman-temannya itu kita sebut sebagai NSAID. Secara singkat, jika kita kembali ke teori awal mekanisme kerja NSAID, kita mungkin ingat bahwa membran fosfolipid yang ada di sel tubuh kita akan menghasilkan asam arakidonat. Asam arakidonat ini selanjutnya oleh enzim COX akan diubah menjadi prostaglandin. Secara basicnya ini, tapi nanti secara kompleksnya kita bagi lagi menjadi dua. Ada enzim COX I, ada enzim COX II. Enzim COX I ini biasanya dihasilkan di saluran cerna, di lambung, di ginjal. Nah, dia secara alamiah ada terus. Jadi dia akan terus mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin dan tromboksan. Nah, yang menjadi perdebatan selanjutnya yang akan menjadi bahasan kita adalah enzim COX II. Banyak pakar, termasuk tokoh yang menemukan, yaitu Richard Fene menyatakan bahwa enzim COX II ini bukan enzim yang sifatnya alamiah. Atau natural diproduksi. Tapi enzim yang hanya diproduksi pada saat ada anggota tubuh kita yang mengalami proses inflamasi. Ada inflamasi, baru muncullah enzim COX II. Awalnya teorinya seperti ini. Jadi ada COX I yang alamiah, ada COX II yang diindus oleh proses inflamasi. Terbentuk karena adanya endotoksin, sitokin, mitogen, pokoknya semua proses inflamasi. Nah, NSAID ini, kita sebagai dokter harus bisa golongkan nanti. Obat yang kita pakai ini NSAID yang apa? Apakah selective COX I? Apakah NSAID secara umum? Apakah selective COX II? Apakah preferentially COX I inhibitor? Atau preferentially COX II inhibitor? Kita harus tahu. Lalu kita juga harus tahu prostaglandin ada berbagai macam. Prostaglandin D, E, I, D. Lalu juga ada tromboksan yang fungsinya trotrombosit. Jadi, dia merangsang supaya darah kita menggumpal. Sementara prostaglandin sebaliknya anti-trombosit. Jadi, dia justru mencegah penggumpalan darah. Ada konsekuensinya NSAID yang menghambat semua enzim COX, baik satu maupun dua. Dan ada juga konsekuensinya obat NSAID yang mahal, yang selective COX II, hanya menghibit atau menghambat enzim COX II. Nanti kita bahas pelan-pelan di slide selanjutnya. Kurang lebih seperti ini tabelnya. Jadi, membran tokspolipi tubuh menghasilkan asam arakidonat. Asam arakidonat lalu diubah oleh enzim COX I dan COX II menghasilkan berbagai macam jenis prostaglandin, tromboksan, termasuk prostaglandin. Nah, kalau kita misalnya contoh sederhana memberikan asam efenamat, kita memberikan diclovenat, berarti kita sebenarnya memberikan NSAID yang bisa kita bilang jenis lama. Dia menghambat baik COX I dan juga COX II. Padahal kita harus ingat bahwa enzim COX I itu sifatnya natural, alami. Dia ada untuk fungsi proteksi tubuh. Di lambung, dia berfungsi melapisi, memberikan lapisan pada permukaan lambung, supaya tidak terjadi iritasi. Di ginjal, dia berfungsi sebagai fasodilator arteri renalis, supaya fungsi ginjal bagus. Nah, dengan dihambat, tentu terjadi gangguan di organ itu. Selain itu juga di darah, dia menghambat produksi tromboksan. Jadinya darah menjadi lebih cair. Itu kalau kita pakai diclovenat atau asam efenamat. Sebaliknya, kalau kita pakai analgetik yang baru, contohnya, selebrek, selecocips, itu selektif COX II. Kalau dibilang selektif COX II, berarti dia tidak hambat COX I. COX I tetap ada COX II yang dia hambat. Berarti dia menghambat pembentukan prostacycline. Ada masalah lagi, prostacycline fungsinya mencegah agregasi trombosid. Akibatnya darahnya menjadi terlalu menggumpal, karena dia mencegah pembentukan prostacycline. Nanti kita bahas lagi di selai selanjutnya. Ini lebih simpel lagi, supaya jelas untuk kita semua. Jadi ada COX I yang siapannya konstitutif, dihasilkan secara rutin oleh tubuh, pada organ GI, intestin, kidney, dan juga trombosid. Kalau ada COX II yang diinjuice oleh proses inflamasi. Nah, kita harus pilih obat mana yang kita mau kasih. Kita mau blok COX I dan COX II semua, atau kita mau blok COX II saja. Nanti kita pilih sesuai obatnya. Oke, sebelum kita masuk kepada masalah obat yang mana, akan memberikan efek buruk yang mana, kita masuk dulu ke beberapa contoh. Yang paling tradisional, aspirin. Kalau kita minum aspirin, efek yang akan kita rasakan baru muncul kurang lebih 1-2 jam. Sementara half-life-nya kurang lebih 3-10 jam. Lalu ada lagi ketorolak yang sudah umum dipakai di rumah sakit. Kalau kita berikan, kita baru rasakan efeknya, pasien baru rasakan efeknya 30 menit sampai 1 jam. Sementara half-life-nya kurang lebih 4-8 jam. Sementara ibu proven, proris yang sering kita pakai juga, kita berikan 1-2 jam, baru tercapai fit-nya, efeknya. Sementara half-life-nya 2-2,5 jam. Itu beberapa contoh anagetik sederhana yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara dari sudut klasifikasi, dia dibagi sebagai berikut. Mungkin kalian tahu beberapa obat. Oke, lalu menyambung bahasan yang tadi disebutkan oleh Dr. Anton. Jadi, bila kita berbicara soal nyeri, kita perlu mengetahui apakah nyeri itu hanya berasal dari suatu nosis proses nosiseptif atau stimulasi nyeri di perifer, atau juga menyangkut suatu proses yang terjadi di sentral. Nah, pertanyaannya dalam topik yang saya bawakan ini, apakah pemberian parastamol dan NSAID itu hanya di lokasi yang, hanya membantu mengurangi nyeri di lokasi inflamasi, atau juga mempengaruhi efek, atau juga memberikan efek sentral di otak. Nanti kita bahas. Jadi, gambar ini berusaha menunjukkan bahwa NSAID belum tentu memberikan efek anti-inflamasi di perifer, apalagi di sentral. Sementara paracetamol diakini efek di perifer, dia akan memberikan efek di situ. Tapi di sentral, apakah dia akan memberikan efek? Nanti dalam perkembangannya kita akan mengetahui juga. Oke, jadi kalau kita lagi berdiskusi atau membahas soal suatu obat analgetik, kita harus memandangnya dari empat sudut. Satu, efek analgesia dari obat ini. Dua, efek antipiretik dari obat ini. Tiga, efek anti-inflammatory dari obat ini. Empat, efek anti-trombotik dari obat ini. Kita harus pisahkan. Jadi, meskipun semuanya NSAID, nanti ada tabel di slide selanjutnya yang menunjukkan bahwa ada obat yang efek anti-inflammasinya tinggi, ada obat yang efek antipiretiknya tinggi, ada obat yang justru efek anti-trombotiknya tinggi, sementara efek anti-inflammasinya rendah. Makanya itu kita harus mengenalinya. Ini gambar secara simpel untuk menunjukkan saja bahwa kalau kita blok COX-1, maka kalau terjadi penghambatan atau inhibisi dari enzim COX-1, maka terjadi tiga hal yang menjadi kerugian kita. Satu, nefrotoxicity, dua, gastropati, dan ketiga adalah darah menjadi lebih encer. Terhambatnya proses agregasi trombosit. Sementara tambahan yang keempat adalah bila kita ikut menghambat terbentuknya lipotriens, maka akan terjadi peningkatan airway resistance dan pemberian NSAID bisa menyebabkan terjadinya bronkospasme dan asma. Oke, ini tadi sudah saya sebutkan bahwa setiap kali kita memberikan NSAID, apalagi bukan yang selektif COX-2, ada risiko terjadinya lima hal ini. Yaitu kerusakan mukosa gaster, perdarahan, gangguan ginjal, pemanjangan pesalinan, dan reaksi asma. Jika kita berbicara soal obat anti nyeri, mungkin selama ini orang awam berpikiran bahwa selama ini bukan narkotik, obat ini aman. Yang berbahaya adalah narkotik. Nah, di sini saya berusaha membuka kewawasan dari rekan-rekan sekalian bahwa sebuah obat NSAID seperti diclofenac, asama fenamak, terkadang bisa lebih berbahaya daripada sebuah narkotik. Contohnya, bila opioid atau narkotik bisa memberikan side effect mual muntah, maka NSAID malah bisa sampai menyebabkan terbentuknya ulkus pada lambut. Lalu, contohnya lagi, bila narkotik bisa menyebabkan efek samping sedasi atau pasien cenderung mengantuk setelah diberikan, obat NSAID justru malah bisa menyebabkan gangguan fungsi liver atau hepa. Lalu yang ketakutan terbesar orang pakai narkotik, terjadi depresi nafas. Obat NSAID bisa lebih parah lagi, bisa menyebabkan keugulupati atau gangguan pembukuan darah. Oke, makanya ini NSAID konvensional sangat berhubungan erat dengan peningkatan insiden ulkus saluran cerna bagian atas sebanyak 4 kali lipat. Dan tidak ada bukti konsisten bahwa NSAID konvensional lebih baik daripada NSAID yang baru. Ini gambar yang lebih simpel lagi untuk menunjukkan bagaimana penghambatan enzim COX-1 akan mengganggu integritas dari mukosa di lambung. Lalu ini yang poin kedua, bagaimana penghambatan enzim COX-1 bisa mengurangi jumlah atau kuantitas atau produksi dari tromboksan. Padahal tromboksan ini fungsinya untuk menggumpalkan darah atau agregasi trombosid. Jadi darah menjadi lebih encer dan bisa menginjus pedarahan atau bleeding yang baru. Sementara ginjal adalah efek yang ketiga seperti yang saya bilang tadi, penghambatan enzim COX-1 bisa menyebabkan mengganggu juga produksi dari proselagandin E2 yang membantu untuk melebarkan atau vasodilatasi dari arteri renalis. Jadi itu komplikasi ketiga yaitu mengganggu fungsi giljal. Nah, tetapi berkembangnya NSAID yang jenis COX-2 inhibitor bukan tanpa masalah. Justru sejak ini diperkenalkan di awal tahun 2000 terutama di US, Amerika Serikat banyak sekali teori-teori yang menyatakan bahwa selective COX-2 inhibitor juga tidak kalah membahayakannya dari NSAID jenis lama yaitu terjadinya penyakit-penyakit penyumbatan arteri koronaria yang diduga diindus oleh NSAID jenis COX-2 inhibitor. Dasar teorinya adalah bahwa bila kita hambat COX-1 terjadi penurunan produksi tromboksan. Sementara kalau kita blok COX-2 terjadi penurunan produksi dari prostasiklin. Padahal tromboksan dan prostasiklin ini punya sifat untuk saling mengimbangi tromboksan protrombotrik prostasiklin anti-trombotik. Kalau kita cuma blok COX-2 tidak blok COX-1 akibatnya darah menjadi lebih kental. Bisa meningkatkan insiden terjadinya penyumbatan terutama coronary artery disease. Ini gambarnya. Jadi bahwa enzim COX-1 akan menghasilkan tromboksan atau mengubah asam raki donat menjadi tromboksan. Sementara enzim COX-2 akan menghasilkan prostasiklin. Kalau kita pakai selective COX-2 inhibitor, kita menghambat produksi prostasiklin. Sementara tromboksannya tetap ada. Akibatnya jomblang darah menjadi terlalu menggumpal, terlalu kental, yang bisa menyebabkan terbentuknya trombos yang bisa memancing atau meningkatkan insiden terjadinya penyakit penyumbatan atau coronary artery disease. Oke, jadi ini dilemanya. Kalau kita pakai NSAID yang jenis tradisional, kita bisa menyebabkan masalah pada tiga organ, GI tract, kidney, trombosid. Tapi kalau kita pakai selective COX-2 inhibitor, ada risiko agregasi trombosid menjadi lebih dominan dan ada risiko terjadinya coronary artery disease. Itu yang harus menjadi dasar pertimbangan kita memilih NSAID yang COX-1, COX-2 atau yang selective COX-2 saja. Harus dipertimbangkan matang-matang. Oke, gambar ini berusaha menjelaskan kepada kita bahwa meskipun semuanya NSAID ternyata memiliki properti yang berbeda-beda. contohnya di paling kiri aspirin dan keterolak. Dia banyak efek sampingnya di GI track. Efek analgesiknya juga tinggi, tapi efek anti inflammasinya ternyata tidak sekuat golongan selective COX-2 inhibitor seperti COX-C. lalu piroxicam yang mungkin tahun 90-an sempat booming. Dia side efek GI-nya cukup tinggi. Analgesiknya cukup oke. Anti inflamatorinya pun cukup oke. Sampai akhirnya kita berjalan ke yang kanan yaitu COX-2 selective inhibitor. Efek anti inflamasinya paling hebat dengan komplikasi GI track-nya yang paling rendah. Jadi di sini kita harus mengenali ada COX-1 selective inhibitor, ada preferentially COX-1 selective inhibitor, ada non-selective COX inhibitor, ada preferentially COX-2 selective inhibitor, dan COX-2 selective inhibitor. Perlu juga diketahui bahwa NSAID itu mempunyai sealing efek. jadi setelah dipakai dengan dosis yang cukup optimal beberapa saat, bisa jadi setelah itu tidak memberikan efek yang sama seperti sebelumnya. Ini sama masalah yang tiga hal tadi, GI track, ginjal, dan trombosid. Ini ada evidence base yang pro kepada penggunaan NSAID jenis COX-2 inhibitor mengatakan bahwa pada pasien yang mempunyai tumor pada pembulu darah, itu kalau diberikan COX-2 inhibitor katanya ukurannya akan mengecil. Jadi memang ini sempat di dunia ini ada dua arus yang mempromosikan penggunaan COX-2 inhibitor dan orang yang ingin kembali ke NSAID biasa. Kita sebagai dokter harus tahu informasinya saja. ini jenis-jenis COX-2 inhibitor yang beredar di antara kita yaitu Celecocid Celebrex lalu Rovecocid tidak terlalu banyak di Indonesia. Bisa kita lihat di sini bahwa seperti Celebrex half-life bisa sampai 11 jam. Jadi kadang-kadang kita cukup memberikan kepada pasien satu atau dua kali saja per hari. Obat golongan COX-2 inhibitor sejauh ini tidak menunjukkan gangguan pada fungsi ginjal seperti penjelasan fisiologi tadi yang kita pahami. Dia tidak mengganggu pembentukan tersagalanin E2 yang penting bagi ginjal. Jadi kesimpulannya ini beberapa slide terakhir yaitu NSAID atau parastamol sangat berguna untuk menyeri yang sifatnya ringan atau moderate. Parastamol adalah obat yang aman bila digunakan dalam dosis yang sesuai. Lalu COX-1 itu yang paling penting menyangkut COX-1 adalah tromboksan sementara COX-2 itu tinggi pada kasus inflamasi. Dan NSAID memiliki feeling efek. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan dokter Jeremia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada dokter Erwin Mulyawan untuk presentasinya. Tentu juga presentasi yang sangat baik, sangat komprehensif tentang manajemen nyeri tentunya dengan penggunaan obat-obatan. Jadi untuk hari ini kita sudah mendapatkan wawasan yang baru tentang bagaimana kita menangani nyeri untuk pasien-pasien kita mulai dari terapi non-farmakologis juga untuk terapi farmalokis mulai dari obat-obatan sampai terapi yang lain seperti blok saraf dan juga yang lain yang tentunya menambah wawasan kita. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya-jawab. Sebelumnya saya ingatkan juga kepada para peserta yang ingin bertanya langsung kepada para pakar di sini Dr. Anton dan juga Dr. Erwin tentang masalah nyeri bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kita sudah lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang menarik juga untuk kita diskusikan. Baik, untuk yang pertama pertanyaannya saya tujukan kepada Dr. Anton ini dari Dr. Wakiran Sembiring. Dari Dr. Wakiran izin bertanya kepada Dr. Antonius bagaimana kita menilai skala nyeri pada anak-anak dan pasien ICU dengan menggunakan ventilator dok. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik karena memang kalau pasien anak-anak dan pasien di ICU tentunya kita agak sulit untuk menilai nyerinya karena kan kalau nyeri kita harus lihat persepsi pasien seperti itu ya. Mungkin dari Dr. Anton bisa menjawab. Terima kasih. sehari-hari karena kalau di ICU di rumah sakit kita ini adalah dilakukan oleh anestesi yang bekerja di ICU sudah masuk. Halo. Jadi ceritanya ini bukan sebenarnya bukan rana saya tapi rana para anestesi yang bekerja di ICU baik itu NICU maupun adult ICU tapi saya mungkin bisa menjawab secara serinci mungkin secara maksudnya secara global satu dua bahwa memang ada scale-scale yang dilakukan untuk pasien-pasien di ICU dan pasien-pasien untuk anak-anak misalkan yang kita sebut dengan critical care pain observation tool CCPOT itu adalah suatu scale suatu scale yang terdiri daripada ekspresi wajah gerakan tubuh ototnya menegang atau enggak menegang atau enggak kemudian compliance parunya bagaimana itu nilainya 1 sampai 4 jadi itu yang score itu yang kurang lebih scale itu yang bisa digunakan untuk pasien-pasien di ICU yang terintubasi juga ada nama scale lain yang namanya behavior pain scale itu terdiri dari komponen fasial ekspresi upper limb atau ekstremitas gerakan ekstremitas atas compliance-nya pada saat di intubasi itu setahu saya demikian kalau misalnya pasien-pasien penanganan nyerinya itu bagus maka tidak akan terjadi dia akan menurutin ritme dan frekuensi daripada ventilasi tapi seandainya dia mulai merasa nyeri maka terjadi fighting terhadap ventilator bahkan uncontrollable jadi artinya dia tidak mau mengikuti ritme dari ventilator itu setahu saya tentang adult pasien yang ada di ICU di intubasi kalau anak-anak mungkin flex ya ada flex ya flex itu terdiri dari ekspresi muka dari L-nya itu dari lengan dari ya dari lengan leg ya juga terdiri dari menangis atau enggak kemudian bisa gampang dibujuk atau enggak nah pada anak-anak ini banyak sekali faktornya antara lain usia di bawah dua tahun itu apa kalau flex itu biasanya diterapkan untuk pasien-pasien berumur dua sampai tujuh tahun kemudian juga ada critical care apa namanya pain observation tool juga buat anak-anak ya yang mempunyai facial ekspresi body movement compliance dan lain-lain kira-kira hanya itu yang bisa saya berikan kepada sebagai jawaban dan sebagai pain management yang dilakukan oleh para anestesi yang bekerja di ICU ataupun di NICU kita memberikan suatu sedasi biasanya campuran antara midasolam dan opioid dalam bentuk morfin jika diperlukan terima kasih baik terima kasih untuk penjelasannya dokter Anton ya jadi jadi kalau dari jawabannya memang ada banyak metode yang bisa dilakukan ya dok ya untuk menilai nyeri untuk pasien ICU dan pasien anak tentunya dengan menggunakan tools-tools yang tadi yang sudah dikatakan BPS untuk pasien-pasien DHU juga untuk flex untuk pasien anak-anak baik terima kasih dok untuk pertanyaan selanjutnya kepada dokter Erwin izin bertanya dari Ines Ines D izin bertanya dokter Erwin pada daily practice di vaskes utama obat apa yang aman untuk pasien yang alergi oains sarannya obat yang terbaik apa dok terima kasih terima kasih dokter Jeremia untuk di vaskes utama analgetik terbaik apalagi pasien memiliki risiko alergi saya rasa tetap parastamol cuman memang penggunaan dosis parastamol ini tetap harus dihitung karena banyak juga yang terlalu rendah dosisnya penggunaan dosis parastamol dengan dosis yang adekuat bisa memberikan efek analgetik yang cukup baik dan cukup aman kemudian dokter Jeremia ya terima kasih dokter Jeremia jadi kita ini jawabkan untuk parastamol tentunya obat yang paling aman tentunya untuk di vaskes utama ya bisa menjawab baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini ada dari Kalis Warren ini Kalis Warren memang ada pertanyaan untuk ke dokter Anton dan juga ke dokter Erwin mungkin dokter Anton dulu pertanyaannya dari Kalis Warren ini di dunia praktis klinis saat melakukan prosedur radiofrequency ablation atau RFA untuk splanic nerve tadi disebutkan digunakan terlebih dahulu alkohol 95% pertanyaannya seberapa besar efisiensi pemberian alkohol ablation dibandingkan dengan thermal radiofrequency dalam mengurangi rasa nyeri pasien silahkan dokter Anton sorry saya rasa memang benar bahwa metode untuk melakukan pemblokan daripada nervus planicus itu bisa kita lakukan dengan cara pemberian alkohol atau neurolitik ataupun kita bisa bakar dengan radiofrequency continue radiofrequency yang membuat suhunya bisa sampai di atas 80 derajat masalahnya adalah pada saat pembakaran itu jarak yang paling besar yang mesti kita maksudnya saya jarum itu harus benar-benar di bawah 2 mm dari saraf splatnik sendiri kalau dia lebih dari 2 mm maka efisiensinya menurun itu alasan pertama kedua bisa juga terjadi banyak sekali varian-varian anatomi dari saraf planicus sehingga jalannya nervus planicus itu tidak seperti yang digambarkan di buku banyak variansi-variansi sehingga kita harus membakar di beberapa tempat itu kalau kita menggunakan radiofrekuensi sedangkan kalau kita menggunakan neurolipticum seperti alkohol 95% maka kita bisa memberikan volume yang cukup sampai 20-25 cc gitu di rongga yang ada nervus planicusnya tapi itu juga mempunyai kerugian keuntungannya adalah kita tidak usah terlalu persisi tapi kita bisa ceritanya menenggalamkan itu plexus planicusnya dengan alkohol 95% jadi sangat efektif tetapi di lain lihat juga ada kerugiannya seandainya alkohol itu menuju ke kompartimen lain salam hal ini bisa menuju ke paru dan sebagainya itu tentu membuat suatu efek-efek negatif aspek-aspek negatif yang perlu dipertimbangkan jadi dengan kata singkat sebenarnya dua cara itu sama baiknya cara yang dianjurkan sesuai dengan evidence-based yang dianjurkan oleh WIP World Organization of Interventional Pain mereka berkata bahwa yang paling tinggi adalah kita beri dengan radiofrekuensi yang dibakar tetapi ternyata dunia evidence-based itu bukan suatu hal yang statis tapi sifatnya dinamis makin banyak sentrum-sentrum yang mempelajarin tentang hal-hal tertentu maka evidence-based nya pun bisa berubah yang tadinya evidence-based dengan skor yang rendah bisa jadi the drug atau metode of choice di kemudian hari jadi sekarang yang sering dilakukan hanya dua hal itu tetapi secara skala kecil sekali banyak sentrum-sentrum yang sudah mulai mengkombinasi antara metode pembakaran dengan radiofrekuensi dan nerolitikum dengan menggunakan alkohol saya rasa kurang lebih begitu jawaban saya baik terima kasih ini juga menarik sekali ternyata memang penanganan nyari ini banyak sekali perkembangannya jadi memang ada banyak hal yang harus kita pelajari lagi mungkin penelitian juga mesti dilakukan ya dok lalu ini nih Kaliswaran ke dokter untuk datar Erwin ini dok ini dok Kaliswaran bertanya saya menerima pasien wanita 22 tahun datang dengan keluhan nyeri perut berkelanjutan setelah mengkonsumsi etorikoksip 120 mg selama 3 bulan wah ini pengalaman ini dok karena dia merupakan obat cox2 inhibitor kita bisa pastikan apakah pasien ini mengalami nyeri perut tadi itu apakah bukan karena NSAID gastropati dok terima kasih dok terima kasih dok terima kasih dokter jeremia ya secara teori memang arcoksia etorikoksip itu selektif cox2 inhibitor jadi seharusnya dia tidak menghambat prostaglandin I2 maupun E2 yang berperan untuk melindungi mukosa gastet cuman memang penggunaan selektif cox2 inhibitor sampai 3 bulan seperti itu pun sebenarnya tidak ideal karena suatu saat dia akan mempunyai sealing efeks dan tidak lagi memberikan efeks analgetik yang sama atau se-efektif sebelumnya jadi sementara kalau keluhan nyeri perut saya rasa multifaktorial ya dokter jeremnya bisa jadi memang bukan dari situ tapi dari hal lain demikian dokter jeremnya baik ya tentunya memang ini juga mungkin perlu dievaluasi ya dok kenapa 3 bulan pasien ini nyeri terus dan harus minum obat mungkin memang perlu dikonsultasikan lebih lanjut untuk penyebab dari nyerinya dan juga memang penyebab nyeri perut juga multifaktorial jadi tentunya mungkin pasien ini perlu kontrol juga ke dokter yang untuk mengetahui apa penyebab nyeri dari pasien ini terima kasih dokter Erwin ya ada masih beberapa pertanyaan lagi nih sudah semakin menarik nih ya oke untuk dokter Anton ini pertanyaan dari Kevin Feraldi dari Kevin Feraldi selamat siang dokter Antonius saya Kevin mohon izin bertanya apakah kita dapat mengetahui pasien yang sudah mengalami central sensitization sehingga dapat dirujuk untuk mendapatkan penanganan nyeri yang lebih lanjut ya silahkan dokter Anton oke ya antara lain seperti tadi kita coba definisikan ya central sensitisasi itu mempunyai karakter misalnya seperti adanya hiperalgesia adanya aludinia ya itu salah satu sebagai contoh dari central sensitisasi dan juga kalau kita lihat dari central sensitisasi jaringan yang sebelumnya itu menyebabkan perasaan nyeri tersebut itu sebenarnya sudah lama sembuh jadi kita tidak jelas source of pain itu di mana kurang lebih begitu dok baik dok terima kasih jadi memang kita harus cari sumbernya juga baik dok ini ada pertanyaan lagi juga dok untuk dokter Anton ini mungkin tidak terlalu tapi mungkin bisa dijadikan dari Jennifer Kurniawan izin bertanya kepada dokter Anton akhir-akhir ini metode pengobatan dengan akupuntur ini menjadi cukup populer di kalangan masyarakat saya ingin tanya apakah pengobatan akupuntur secara medis dapat digunakan untuk menangani nyeri terima kasih maaf maaf sebenarnya memang setahu saya akupuntur itu adalah ilmu yang sudah ribuan tahun riwayatnya jadi sesuatu yang sudah lama sekali terjadi bahkan di negara-negara tertentu yang kita ada spesialisasi akupuntur itu bukan hanya di negara-negara di Asia tapi juga negara-negara di Eropa dan di Amerika itu mereka mempunyai pendidikan yang resmi tentang bagaimana menjadi seorang akupunturis saya kurang berwenang untuk menyatakan apakah itu bisa digunakan atau enggak tetapi saya yakin yakin sekali bahwa traditional medicine atau ini mungkin sudah mesti disebut dengan traditional medicine di Jepang disebut dengan oriental medicine itu suatu hal yang resmi dibakai di rumah sakit pendidikan jadi saya rasa bukan sesuatu hal yang bersifat alternatif maksudnya ini bisa digunakan dengan kombinasi penanganan nyeri yang klasik jadi baik akupuntur maupun hipnoterapi dan terapi terapi relaksasi yang lain itu ternyata sangat membantu dalam penanganan nyeri karena penanganan nyeri tidak bisa ditangani oleh hanya satu spesialis saja itu demikian kompleks dan kita terus belajar bahwa banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahuin itu ada di proses terjadinya nyeri baik itu emosional dan sebagainya dan sebagainya jadi saya merasa bahwa tim untuk menangani nyeri itu sebaiknya multidisipliner termasuk juga seorang akupunturis baik terima kasih dokter Anton ya tadi juga seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter Anton tadi di slide kalau memang penanganan nyeri itu memang harusnya multidisiplin ya dok karena memang kan nyeri itu ada yang akut ada yang kronik mungkin kalau sudah kronik mungkin banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam penanganan nyerinya ya mungkin termasuk aku buntur ini ya dok baik dok terima kasih ini ada satu pertanyaan lagi nih dok mungkin nanti dokter Anton bisa menjawab dokter Erwin juga bisa menjawab ini ada kasus nih dok ini ada pasien sudah dari Windatan dari Windatan ada pasien yang sudah didiagnosa ada penumbuhan daging di bagian punggung dan memang sudah mengalami nyeri tapi setelah operasi pun tetap merasakan nyeri bahkan sampai tidak dapat tidur dan itu sudah terjadi selama 12 tahun mungkin bisa di jauh maksudnya kira-kira apa yang penanganan yang baik yang bisa dilakukan kepada pasien ini terima kasih dokter Anton dokter Erwin mau menjawab terlebih dahulu dok dokter Antonnya silahkan dok oke saya rasa banyak sekali yang mengingat bahwa selama 12 tahun di operasi tubuhnya daging tumbuh dan nyerinya itu masih jelas sehingga dan cukup cukup tinggi skala nyerinya sehingga dia tidak bisa tidur maka tentu ada sesuatu yang terjadi yang pertama yang bisa terjadi adalah pada saat pembedahan itu sendiri pada saat pembedahan mungkin adalah syaraf-syaraf tertentu yang terkena sehingga syaraf dan itu normal syaraf-syaraf tertentu yang terkena itu syaraf-syaraf tertentu yang terkena itu kemudian tidak sembuh dengan baik sehingga menjadi apa yang kita sebut dengan neuropathic pain neuropathic pain itu tentu penanganannya beda obat-obatan yang diberikan juga berbeda itu sebagai salah satu sebab mengapa nyerinya tidak reda-reda saya rasa selama 12 tahun mungkin beliau ini sudah pergi ke bermacam dokter untuk mengurangi rasa nyerinya saya rasa pasti juga sudah diberikan obat-obatan seperti anti-konvulsiva pregabalin kemudian obat-obatan amitriptilin dan sebagainya kalau misalnya belum mungkin itu bisa coba diterapkan di nyeri ini kemudian juga dari segi yang kita ketahuin seandainya adalah satu struktur itu terluka trauma biasanya sih pada pasien-pasien ortopedi bila pada saat sesudah operasi suka-sukanya nyerinya itu timbul suatu nyeri baru yang sangat susah di terapi yang kita sebut dengan CRPS Complex Regional Pain Syndrome penanganannya sangat rumit sekali perlu sekali lagi juga dengan bantuan multidisipliner psiholog dan sebagainya fisioterapi rehabilitasi medis jadi secara umum saya rasa ini jawaban ini memang singkat mungkin tapi ini garis besar yang bisa dilakukan oleh yang bersangkutan terima kasih mungkin dokter Erwin bisa menambah silahkan dokter Erwin mungkin bisa ditambahkan dok dari sisi dokter pertanyaannya apa tadi dok ya maaf dok ini saya ulang lagi dok jadi ini dok ini ada kasus ini dok ini ada pasien sudah didiagnosa penumbuhan daging di bagian punggung dan memang sudah mengalami nyeri tetapi setelah dioperasi itu pasiennya masih nyeri sampai tidak bisa tidur dan itu sudah terjadi selama 12 tahun ya mungkin dari si dokter tadi ada obat-obatan mungkin yang bisa digunakan dok atau bagaimana dok oke terima kasih dokter Jirimi ini memang dari pertanyaannya ini khas ya seperti yang dokter Anton jelaskan di slide-nya bahwa terjadi selama 12 tahun artinya sudah lebih dari 6 bulan jadi ini suatu acute pain yang sudah berubah menjadi chronic pain kalau kita ingin bicara soal terapi terapi dari chronic pain tentu berbeda dengan nyeri akut atau acute pain jadi selain memberikan obat-obat anti nyeri yang bersifat tradisional seperti NSAID kita juga perlu memberikan obat-obat yang memblok semua channel baik itu sodium channel blocker kita kasih contohnya obat-obat anti kejang seperti peregabalin karbamazepin lalu juga kita berikan obat anti depresi seperti amitriptilin atau simbalta juga ada duloxetin jadi itu jadi kalau ini sudah menjadi chronic pain karena sudah 12 tahun maka untuk mengatasi nyeri ini tidak bisa hanya dengan farmakologi NSAID jadi perlu juga obat yang memblok semua channel itu sodium channel blocker untuk memblok juga kalsium channel jadi seperti pregabalin lalu karbamazepin dan ditambah juga biasanya dengan obat anti depresi seperti amitriptilin sebagai modalitas terapi dari nyeri kronik demikian dokter Jeremia terima kasih dokter Erwin terima kasih dokter Anton jadi ini memang kasusnya menarik karena memang sudah 12 tahun tentunya memang modalitas pengobatannya memang harus banyak obat-obatan juga multidisiplin jadi juga harus banyak orang yang dilibatkan untuk penanganan nyeri seperti ini karena memang sudah 12 tahun tentunya nyerinya mungkin bukan nyeri yang aku tadi sudah dikatakan juga ini sudah nyeri kronik sehingga penanganannya memang butuh multidisiplin supaya bisa lebih komprehensif baik saya lihat disini memang pertanyaannya sudah cukup banyak dan kita juga sudah bisa meng-cover hal-hal yang penting juga untuk penanganan nyeri baik kalau begitu saya rasa dari presentasi ini juga untuk dari sesi tanya-jawabnya bisa kita tutup jadi dari sebagai kesimpulan sebagai moderator memang modalitas penanganan nyeri ternyata memang ada banyak mulai dari non-farmalogis hingga yang farmakologis dan tentunya perkembangan penanganan nyeri ini semakin mutakhir jadi memang hal ini presentasi ini merupakan hal yang sangat penting untuk menambah kuasaan juga untuk pembelajaran untuk bisa menangani nyeri ke arah yang lebih baik lagi mengingat tadi juga seperti sudah presentasikan bahwa nyeri ini merupakan tanda vital yang kelima jadi karena ini merupakan tanda vital tentunya ini merupakan hal yang sangat esensial untuk tata laksana terhadap pasien-pasien kita supaya nanti ke depannya juga tata laksana kepada pasien ini juga bisa lebih baik dan sehingga pasien juga bisa lebih nyaman sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dokter Antonio Suyono juga kepada dokter Erwin Mulyawan atas presentasinya juga jawaban-jawaban atas pertanyaannya yang sangat baik yang sangat bagus untuk menambah ilmu dan wawasan kita tentunya di siang hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada peserta sesi ini bisa kita tutup dan terusan Jutek kita kembalikan kepada MC terima kasih terima kasih dokter terima kasih terima kasih terima kasih banyak kepada setiap pembicara dan juga moderator untuk sesi selanjutnya kami dari Panitia ingin memberikan penghargaan berupa sertifikat secara virtual yang pertama terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya kepada dokter Antonio Suyono Wijono spesialis anestesi konsultan manajemen nyeri fellowship of interventional pain physician fellowship of interventional pain manajemen sudah membawakan acara webinar anestesi pada hari ini kepada muldok dipersilakan terima kasih terima kasih ya dok kemudian terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya kepada dokter dokter erwin muliawan spesialis anestesi konsultan manajemen nyeri fellowship of interventional pain manajemen sudah membawakan acara webinar medis anestesi pada hari ini terima 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 semoga acara ini dapat menambah wawasan para peserta dalam bidang medis dan ini sudah selesai rangkaian acara webinar anestesi dias natalis wakultas universitas kulitah harapan Hari ini, saya Priscila Samanta Sebagai MC Pamit untuk diri, mohon maaf Jika ada kata-kata yang tidak terkenan Kepada para peserta Dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom Selamat siang dan sampai jumpa Selamat siang, terima kasih Duker Rantuan, Duker Erwin Terbiasa